Halo adik-adik, mari kita lanjutkan lagi contoh soal penjumlahan pecahan 2, 1 per 4 Ditambah 3, 5 per 6 Cara mengerjakannya gimana sayang? Cara mengerjakannya ada 2 cara Nah sekarang kakak akan ajarkan cara yang pertama Cara yang pertama kalian gak usah ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa Caranya yang bilangan bulat yang 2 sama 3 kita jumlahkan dulu 2 ditambah 3 Akan tulis dulu ya biar kalian ngerti ya 2 ditambah 3 Ditambah ini 1 per 4 ditambah 5 per 6 Nah 2 tambah 3 berapa nak? 5 kan? Nah yang ini kita samakan penyebutnya KPK dari 4 sama 6 berapa? 12 kan? 12 12 dibagi 4 berapa nak? 3 3 kali 1 3 Ditambah 12 Dibagi 6 2 2 dikali 5 10 Nah sekarang kita ubah lagi nih Kita tambahkan ya Kita tambahkan 3 tambah 10 13 Per 12 Disini Lihat pembilangnya Lebih besar Kita ubah dalam bentuk pecahan Kita ubah dalam bentuk pecahan Campuran Nah cara yang kedua Nah cara yang kedua gimana? Soalnya sama deh Cara yang pertama ini ya Cara yang pertama ini cara yang kedua Nah 2 1 per 4 Ditambahkan 3 5 per 6 Caranya gimana Kak yang kedua? Caranya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa Caranya begini nak 4 dikali 2 berapa? 8 8 tambah 1 9 ya 9 per 4 Ditambah 6 kali 3 berapa? 18 ya 18 tambah 5 23 per 6 Nah sekarang Kita cari KPKnya KPKnya berapa nak? KPKnya kan 12 ya 12 dibagi 4 3 kan? 3 dikali 9 Berapa dikali 9? 27 Nah sekarang ini 12 dibagi 6 berapa? 2 23 dikali 2 46 Nah ini kita jumlahkan nak 27 ditambah 46 Berapa? 3 ya Nyimpan 1 73 ya 73 per 12 Ini kita ubah dalam bentuk pecahan Campuran Caranya sama Seperti yang tadi 73 dibagi 12 Berarti berapa? 6 ya 12 kali 6 berapa? Ini 1 72 ya 6 72 72 Sisanya berapa? 1 Berarti dia 6 Sisanya di atas 1 Per 12 Sama kan jawabannya? Terserah kalian boleh Milih cara yang pertama Atau boleh juga Maka cara yang kedua Yang penting Dua-duanya mengerti Nah Pilih yang menurut kalian Yang lebih gampang Yang mana Terserah kalian Terserah kalian